Intro Kegiatan panenaya padisawah yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketanaman Pangan Kabupaten Tebo berlangsung di Desa Pulau Jelmu, Kejamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Gubernur Jambi, Zumi Zola, didamping mengusur for Kevinda Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo serta Kepala OPD Kabupaten Tebo melaksanakan panenaya bersama. Luas lahan 70 hektare sebelumnya pernah ditanam sawit. Usai laksanakan panen padisawah bersama, Zumi Zola juga mencoba menggunakan alat panen kombin. Gubernur Jambi apresiasi keberhasilan petani dan memberikan bantuan berupa alat panen kombin. Diharapkan dapat mempercepat panen dan meningkatkan produktivitas juga kualitas sehingga target utama dapat memenuhi kebutuhan lokal di Kabupaten Tebo. Pembangunan untuk Jambi, Jambi dari Jambi Kuntas. Tentu kita harus support, itu termasuk peralatannya. Ini yang kami lakukan di sebelah Kabupaten Kota termasuk di Tebo. Bersama, kerjasama dengan Pak Bupati, kerjasama kami bagus. Pak Bupati menyampaikan kepada kami lokasi-lokasi pertanian yang memang harus diperhatikan. Dan salah satunya, ini kita berikan pada hari ini, kita berikan bantuan untuk mesin panen. Ini akan lebih cepat dibandingkan dengan manual. Dan saya sangat mengapresiasi sekali. Disampaikan pula oleh Bupati Tebo, Sukandar, bahwa kebutuhan beras di Kabupaten Tebo sudah terpenuhi. Dimana tahun 2017 di Kabupaten Tebo Ilir menjual beras ke Bulog. Dari Jambi, Mas Mulhadi Triberata TV, Salam Triberata.